Kembali lagi di video sederhanaku Rini Aziza Ceritanya kali ini aku mau refill bumbu dan pasang gorden kolong dapur Yang pertama aku tadi tuangin minyak sayur ya Dilanjut dengan perbumbuan ini Lada dan kaldu Aku refill sedikit aja ya Terus disini udang rebon yang terakhir Nah teman-teman ini penampakan kolong dapur aku sebelum dipasang gorden ya Sebelumnya aku buang sampah dulu Aku pilih motif bunga-bunga yang warna dasarnya putih Ini waktu pemasangannya Sebenarnya ini tiangnya pakai paralon bekas ya Soalnya ini low budget ya teman-teman Nah ini dapur kayu sederhanaku setelah pakai gorden kolong dapur Gimana teman-teman? Bagus gak? See you next video Dadah